Pila Gorila ini kan mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Nekpeden, beliau adalah ahli Enso dari NOA untuk kasus 2015. Karena saat itu ketika El Nino di atas 2,5 intensitasnya, kemudian dia bertahan lebih dari 1 tahun, bertahan lebih dari 9 bulan tepatnya. Karena El Nino itu siklus hidupnya biasanya 9 bulan. Jadi kalau sudah dimulai dari kemarin itu bulan April sebenarnya ya, mungkin kemungkinan kalau dia normal-normal saja atau siklus yang biasa, dia akan berakhir di bulan Maret 2024. Tetapi hampir semua dari model proyeksi dan prediksi yang ada, itu tidak menunjukkan demikian. Artinya dia akan tetap berlanjut gitu ya. Untuk saat ini mungkin ya terkuatnya nanti akan terjadi di Februari, Januari-Februari dan akan terus berlanjut nih. Nah berlanjutnya ini, itu beberapa prediksi menunjukkan oh ini bahkan bulan mau masuk Juni aja itu masih intensitasnya masih 1,5. Artinya memang tidak ada, belum ada tanda-tanda signifikan bahwa El Nino ini akan hanya 9 bulan saja. Sehingga itu yang kemudian saya mengistilahkan, mengikuti McBadden bahwa ada potensi ini akan seperti 2015. Ada satu hal lagi yang kaitannya dengan fisis begitu ya mengenai El Nino, perilaku El Nino ini. Kenapa dia dikatakan gorila? Karena dia ada menguat dan melemah gitu ya secara bulanan begitu. Jadi kita kira dia itu melemah gitu ya, melemah. Karena sudah luruh, sudah hampir luruh gitu. Mengecok gitu, istilahnya mengecok. Jadi ketika dia sudah hampir luruh dan kita semua menyakit bahwa oh ini sudah berhenti nih gitu ya El Nino-nya. Ternyata enggak gitu, di samudera pasifik bagian timur sampai ke tengah pertama, itu dia menguat lagi dan sambil memanjang ke barat. Ke barat itu artinya ke arah kita. Lidahnya itu merahnya, maksimumnya makin memanjang gitu. Setelah dia melemah gitu ya. Dan kita kira dia akan luruh. Nah ini terjadi pada beberapa bulan setelah bulan September. Nah kita sudah masuk November ini ya, dan tidak ada tanda-tanda saya lihat bahwa dia meluruh. apalagi melemah, dia melemah apalagi meluruh gitu. Nah sehingga kita harus mempersiapkan diri gitu ya, dengan beberapa kondisi fisis dari El Nino yang seperti ini. Nah tadi antisipasinya apa aja, saya menggarisbawahi bahwa tajian kami itu sudah melegitimasi, oh ini bahasa sekarang ya, melegitimasi bahwa kalau ada El Nino, itu 2-3 dasarian musim tanam itu akan tertunda. Karena musim hujannya tertunda gitu ya. Sehingga kita baru akan masuk musim hujan di Jawa, terutama di sentra-sentra pertanian ini, itu kan baru masuk ketika bulan Desember, apa, dasarian kedua ya, atau ketiga, atau akhir Desember, itu baru masuk musim hujan. Jadi mereka baru bisa memulai masa tanamnya, otomatis mundur, ya kan, 2-3 dasarian itu, atau 30-an hari itu, gitu, sebulan. Nah karena ada musim tanam atau masa tanam yang mundur, otomatis masa panen akan mundur juga, ya kan, dari yang sebelumnya, dari yang normalnya. Nah ini berarti ada sekitar satu bulan masa tanam mundur, ini mesti diantisipasi dari aspek pertanian yang, pertanian ini kita tahu, dia menyanggah juga aspek perekonomian. Nah kemudian ada satu kasus lagi yang perlu kita catat, bahwa hampir terjadi, dan pulangnya itu sudah dikenali begitu ya, setiap terjadi El Nino, ekonomi global itu mengalami perlambatan sampai 5 tahun berikutnya. 5 tahun berikutnya. Itu terjadi pada beberapa kasus El Nino besar. El Nino-El Nino kuat, begitu lah ya, atau sangat kuat, atau super El Nino dikatakannya. Tahun 1982, tahun 1997, bahkan kita yang paling parah 1997 itu ya, krisisnya multidimensi. kemudian 2015 gitu ya, dan yang sekarang ini 2023, 2024, kami gitu ya, kami dari tim kami, itu melihatnya ada potensi, secara timing dia mirip 1997, secara timing ya, permulaan El Nino-nya itu sama persis, tetapi secara kekuatan, dia akan mirip seperti 2015. Jadi ini kombinasi El Nino-97 ditambah 2015. Artinya dia akan kuat, dia akan bertahan lama, kemungkinan lebih dari 9 bulan. Kalau 1997 itu cuma 9 bulan, gitu loh. Ini hal-hal penting menurut kami, gitu ya, dari kacamata ilmuwan, keilmuwan, itu melihat betapa pentingnya kita harus segera melakukan mitigasi, gitu ya, terhadap potensi keberlanjutan dari El Nino-nya ini, pada tahun 2020, 2024, dan dampaknya, 5 tahun berikutnya perekonomian, gitu. Nah ini mungkin nanti, seperti itulah pandangan kami, begitu ya. Oke, oke, baik. Jadi kita sudah melalui, begitu ya, di 1997 dan di tahun 2015. Saya akan kembali ke Mas Witra. Mas Witra, Anda, kita memang sudah melalui masa-masa El Nino yang juga cukup berat, begitu ya, di dua kali, di 1997 dan juga di 2015. Sebetulnya Anda melihat kebijakan dari pemerintah kita, yang tentunya juga sudah diambil, misalnya saja ada BLT El Nino, apakah ini juga menurut Anda efektif dan juga efisien digelontorkan, begitu di saat yang mana juga El Nino menyerang di negara kita. Silahkan, Mas Witra. Ya, BLT El Nino itu kan semacam panadol saja, yang diberikan di jangka pendek, tapi tidak menyelesaikan permasalahan utamanya. Nah, dalam konteks yang jauh lebih medium dan jangka panjang, tadi saya sampaikan bahwa kita memang seharusnya bisa melakukan antisipasi ini. Tadi juga saya sempat mention di sesi pertama bahwa dalam konteks Global Race Horizon, World Economic Forum sudah mem-forecast ini dari semenjak 2020, dan itu sudah sempat saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan, dan sudah seharusnya sekarang kita melakukan kerjasama-kerjasama yang sifatnya regional tadi, untuk mempertahankan ya, setidaknya lumbung pangan ASEAN. Nah, cuma ini kan belum dilakukan, tapi tadi saya juga sempat sampaikan bahwa tidak ada kata terlambat. Nah, yang juga perlu dilihat ke depan adalah kalau kita melihat sepanjang tahun 2022 dan 2023, tensi geopolitik sebenarnya sudah seakan-akan sebagai El Nino. Jadi, dampaknya serupa sebagai El Nino, karena ini mendisrupsi global value chain, dan kita melihat bahwa inflasi global meningkat. Nah, tapi untungnya, dalam konteks yang lain, global demand juga menurun. Sehingga ini sedikit dikompensasi dengan turunan global demand ini. Kenapa global demand menurun? Karena ada dampak dari keketatan moneter yang kemudian di-anchor oleh The Fed dan suku bunga yang tinggi, higher for longer, dan negara-negara lain beramai-ramai menaikkan suku bunganya, sehingga itu menurunkan prospek global demand. Nah, sehingga tekanan dari inflasi, dari sisi demand itu meredah. Masalahnya adalah ketika dari sisi demand itu meredah, cost post inflation, tekanan inflasi dari sisi supply, itu kemudian meningkat secara gradual. Dan ini yang kemudian dialami oleh mayoritas negara-negara Eropa dan negara-negara Barat. Prospek inflasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Nah, salah satu yang kemudian membantu kita adalah karena kita punya komoditasnya, kita bisa produksi sendiri, dan kita bisa bandingkan misalnya tahun 2022 kemarin ya, ketika ada dampak kenaikan komunitas global dan kemudian kita harus menyesuaikan harga BBM ya, di bulan September 2022. Tetapi kita melihat pada saat itu apa yang dilakukan oleh pemerintah di bulan Agustus, itu sebenarnya baik dan bisa kita contoh ya. Salah satunya adalah mempercepat ya, produksi atau kemudian mengantisipasi produksi dalam hal itu, kalau kita lihat dari prospek inflasi, salah satu kontribusi terbesar adalah dari dijolak harga cabai. Nah, di bulan Agustus itu ditanam dan itu himbawan dari Pak Presiden kepada Gubernur-Gubernur untuk kemudian menanam cabai. Nah, ini kan sebenarnya kesananya sederhana, tapi itu dilakukan dan bulan Oktobernya yang seharusnya banyak ekonomi yang juga menunggu akan ada prospek double digit inflation, apalagi setelah penyesuaian harga BBM. Tetapi itu tidak terjadi. Salah satunya adalah karena ada intervensi dari sisi produksi dan pada akhirnya kita melihat harga cabai pada saat itu bukannya mengalami inflasi, bahkan mengalami deflasi. Karena di bulan Agustus, September, Oktober masa tanamnya kan kurang lebih 2-3 bulan itu mulai menuah hasil sehingga itu sedikit banyak bisa menjadi buffer. Nah, belajar dari kita kan kalau melihat dari gejolak El Nino ini itu kita tidak bisa melakukan langkah yang serupa yang benar-benar copy paste gitu ya. Tidak bisa kemudian kita mempercepat produksi karena masalahnya adalah dari sisi ya produksinya itu sendiri gitu kan. Dan mulai karenanya kita harus kemudian ini kan masa-masa hujan. Masa-masa yang seharusnya kita bisa menumpuk produksi ya. Nah, ini harus diperbaiki nih teknologinya. Bagaimana mau perbaiki teknologi? Kita undang investasi dari negara-negara yang juga mengalami kesulitan dari sumber daya ya. Negara-negara mana itu? Negara-negara barat. Mereka memiliki uangnya tapi tidak memiliki komoditasnya. Sehingga kerjasama ASEAN plus ya dalam hal ini bisa dalam konteks ARCEP yang disitu ada negara ASEAN dan juga negara-negara plus six ya. China, Jepang, Korea. Yang mana mereka mengalami permasalahan inflasi jauh lebih tinggi. Terutama negara-negara maju yang tidak memiliki komoditas ya. Begitu juga dengan kita bisa meningkatkan kerjasama dengan OECD. Yang mana beberapa kali Pak Jokowi sudah bolak-balik ke sana ya. Negara-negara OECD. Kita diminta untuk untuk juga masuk menjadi negara OECD berikutnya dan juga ditarik menjadi negara BRICS gitu ya. Nah itu kan sebenarnya mereka melihat prospek ekonomi Indonesia tidak hanya dari sisi prospek ekonomi tapi juga akses input produksi dan akses komoditas. Nah itu yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk meningkatkan investasi memperbaiki infrastruktur gitu ya. Meskipun ini lebih ke jangka menengah gitu ya. Tapi tidak salahnya dimulai dari sekarang. Jadi kerjasama ASEAN kita perkuat begitu juga dengan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki uang untuk memperkuat infrastruktur ketanaman pangan di level ASEAN. Terima kasih.